Intro Sahabat terima yang terkasih di dalam Tuhan Renungan kita hari ini Minggu Biasa ke-8 27 Februari 2022 Diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45 Dari sana kita diberi inspirasi untuk menjadi murid-murid Yesus Yang memiliki dan menghidupi keutamaan Kristiani Kasih dan belas kasih Yesus Dalam perumpamaan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sangat dalam Beberapa hari yang lalu kita diundang diberi inspirasi untuk makin mengasihi Dan bahkan mengasihi tanda putih musuh kita Hari ini dalam terang keutamaan Kristiani Kita juga didorong untuk melihat diri dan memandang sesama yang lain Dalam terang kasih dan belas kasih Pertama-tama kita sadari kita syukuri bahwa kita adalah bagian orang Yang dipilih dipanggil dilibatkan dalam karya kasih Allah di tengah dunia Kita diangkat martabatnya oleh Allah sendiri Kita diangkat martabatnya oleh Allah sendiri karena kasih Kita dilayakan dan dipangkaskan kembali karena belas kasih Dan lewat perumpamaan dalam perikupan Injil Kita semakin diberi peneguhan dan arahan-arahan bagaimana menghidupi keutamaan Kristiani itu Dalam kasih dan belas kasih Sahabat remah yang terkasih di dalam Tuhan Tepat sekali Beberapa hari ke depan kita Memulai masa pertobatan Dengan mengenakan simul pertobatan Aku di jari Menyadarkan kita akan siapa kita dalam keterbatasan dan keraguan Tetapi sungguh dilayakan dan dipantaskan oleh Allah Menyadarkan kita untuk Tidak ada satu alasan pampun Sulit Melakukan kasih dan belas kasih kepada diri dan orang lain Karena kita Sekali lagi Disadarkan siapa kita Maka Dalam perumpamaan pendek Bagian pertama Kita diajak untuk sungguh Mampu Melihat secara jeli Kebenaran Dalam upaya menuntun diri dan orang lain menuju pada sang kebenaran itu sendiri Sekaligus Sekaligus kita mawas diri Mawas diri terhadap kecenderungan Diri yang jauh dari kebenaran itu sendiri Menuntun diri dan menuntun orang lain agar jangan jatuh pada Lubang Lubang ekosentris Lubang dosa Poin pertama dalam perumpamaan itu Sekali lagi kita diajak Untuk semakin jeli menangkap kebenaran ilahi Dan mawas diri terhadap situasi dunia Yang kedua Kita juga Semakin diajak untuk Mengubahkan budaya intropeksi Dalam kaitannya juga kita berlilasi dengan yang lain Kita melihat Balok-balok Dari Diri kita sendiri Penghalang-penghalang Dari mata batin kita Agar kita makin jernih melihat yang lain Sebagai Pribadi yang sama yang dilayakan dikasih Dan mendapat belas kasih dari Tuhan itu sendiri Dan beberapa Penepuhan dalam perumpamaan perikobah ini Mengharapkan kita Dan sesama agar makin lebih Menangkap kasih dan belas kasih Tuhan Maria dari Lasan Bunda Revolusi Liatin Memberi inspirasi kepada kita Akan rekonsiliasi yang harus Dikobahkan Dikobahkan di tengah pribadi Maupun di tengah keluarga Tidak ada pribadi dan keluarga yang sempurna Mari kita mohon ramah Tuhan Dan mengupahkan dengan sekuat tenaga Agar kita pun agennya Dilayakan dipantaskan Karena kita sendiri Semua Pantas dan layak Dihadakan Mari bersama-sama Kita menjadi agen-agen Keutamaan Kristiani Yang bisa memberi inspirasi Pada banyak orang Untuk berdua Dalam kebenaran Yang Sebagaimana Tuhan Tuhan memberkati kita Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Keluarga Kudus Doakan Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa